. Rasulullah dan Dukun Yaman, angin kota Mekah berhembus bersama dengan menyebarnya berita bohong tentang Nabi Muhammad. Nabi dituduh gila, berita itu digembor-gemborkan oleh kaum Quraisi yang membenci dakwah Rasulullah. Tuhan mereka kalah saing, karena mereka sudah penyembah akut berhala, maka mereka membuat inisiatif agar semua orang mengira Muhammad adalah seorang yang sakit jiwanya. Desas-desus Rasulullah gila menyebar ke Santero Mekah, hingga orang-orang Mekah pada saat itu hampir semua mengetahuinya. Bahkan isu tersebut sampai ke telinga dimat Al-Asdi, seorang dukun dari Atshanuah dari Yaman. Al-Asdi mendengar isu Muhammad gila ketika berkunjung ke Mekah. Segera setelah mendapatkan kabar itu, Al-Asdi bergegas mencari Rasulullah. Mulanya, ia berkeinginan untuk mengobati Rasulullah agar sembuh sakit jiwanya. Sebagaimana diketahui, Al-Asdi adalah seorang dukun yang memberikan pengobatan dengan cara menghembuskan angin. Al-Asdi langsung menawarkan pengobatan kepada Rasulullah ketika keduanya bertemu. Jika Rasulullah bersedia dan memerlukannya, maka Al-Asdi akan sangat siap untuk mengobatinya dengan metode hembusan angin. Sesungguhnya pujian itu bagi Allah. Kami memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tak seorang pun bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan Allah, tak seorang pun bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, kata Rasulullah merespons penawaran Al-Asdi tersebut. Al-Asdi takjub dan terbelalak mendengar apa yang diucapkan Rasulullah. Ia tidak menduga bahwa orang yang katanya gila bisa melafalkan kata-kata yang begitu menakjubkan. Lalu Al-Asdi meminta Rasulullah untuk memulangi semua kata-katanya tersebut. Rasulullah menuruti permintaan Al-Asdi dan mengulanginya sampai tiga kali. Usai mendengar semua kata-kata Rasulullah tersebut, dukun yang semula hendak mengobati Rasulullah tersebut langsung menyatakan diri masuk Islam. Al-Asdi mengaku sudah khatam dan menguasai semua kata-kata yang ada dalam kamus. Namun dalam sejarah karirnya sebagai dukun, ia tidak pernah mendengar kata-kata menakjubkan yang diucapkan Rasulullah tersebut keluar dari mulut orang gila, tukang tenun, ataupun seorang penyair. Berikanlah tanganmu, biar aku berbayat atas nama Islam, kata Al-Asdi kepada Rasulullah. Sekian terima kasih.